Aduh merinding ya, aku tuh sampe goosebump loh denger ini loh. It's me Jolene Merry, welcome back to my channel. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini aku kedatangan bintang tamu. Kedatangan siapa nih? Ada senior aku di Putri Indonesia, Mbak Fena Melinda. Yeay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh seneng banget deh aku bisa kedatangan senior aku. Panutanku di YouTube channel tercintaku. Setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru di channel YouTube-nya Mbak Fena Melinda. Sama, tadi ada channel YouTube apa? Oh iya, Diary Mamahnya Fania Atabina. Nah, jadi ada dua YouTube channel ya. Coba nanti diceki-ceki teman-teman semuanya. Dan, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sekarang di YouTube aku, aku mau ngajakin Mbak Fena untuk throwback. Mendebarkan gambar. Aku mau Mbak Fena memberikan reaksi dari foto-foto yang sudah aku siapkan. Foto siapa Brad Pitt? Tau ya foto apa ya, ini bisa aja mungkin fotonya Feral atau fotonya Mbak Fena atau mungkin fotonya siapa. Coba kita lihat aja ya teman-teman semua. Ini dia foto-fotonya. Oke, jangan sampai keliatan dulu katanya. Wah, rahasia ya. Rahasia. Classified ya. Wah, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, reaksi foto yang pertama. Mbak Fena, foto apakah ini? Ya aku, itu waktu aku jadi observer di Miss Universe tahun 1994 di Filipina. Dan aku nggak boleh naik di atas panggung karena observer. Observer maksudnya gimana sih Mbak? Ya pengamat aja. Nah kan sebelumnya, tahun sebelumnya Indira kan disuruh kembali ya ke Indonesia. Ke Indonesia. Karena nggak diizinkan. Oh jadi Mbak Fena juga sama nggak boleh? Jadi karena dari awal sudah ada itu, masalah itu. Makanya akhirnya tahun 1994 ya aku hadir boleh tapi sebagai observer. Jadi nggak boleh di atas panggung tapi talent night ikut, press conference ikut, semua acara ikut tapi tidak boleh di atas panggung. Aduh sedih banget. Aduh. Tapi akhirnya aku masuk The Philippines Star itu front page. Nice. Karena orang pada bingung kenapa kok putri Indonesia tidak boleh di atas panggung sementara Miss Egypt, Miss Malaysia, Miss Brunei itu on the stage. Wow luar biasa. Gimana perasaannya tuh Mbak jadi observer gitu? Jadi observer semuanya ikut kecuali on the stage di malam final. Jadi lucunya waktu itu kan mereka punya anak kecil pakai selempang Indonesia. Maksudnya ada The Real Putri Indonesia nya di atas panggung tapi anak kecil itu jalan sendiri. Jadi karena sayangnya cuma jadi penonton gitu. Jadi tapi ya itu masuk front page The Philippines Star membuat aku jadi diterima oleh Presiden Philippines pada saat itu private. Ketimbang yang lain. Ya itu sih berkahnya itu aja. Tapi bangga banget lah gitu. Ya ampun terus disini ada Ibu Ade masih sangat muda sekali. Eh KD bukan Chris Dayanti ya ini ya. Ibu Kusumadewi maksudnya. Iya jadi aku ini inget banget ini baju belum ada sponsor ya. Jadi baju buat sendiri. Serius Mbak. Ini baju buatan mamahku. Tapi karena terlalu seksi di bagian dada ditutup oleh scruffnya Ibu Kusumadewi. Muriati kali ya. Ibu Muriati. Eh lucu banget ini. Sebenernya itu juga yang mau aku tanyain gitu Mbak. Kalau zaman dulu itu kalau sekarang kan kita bisa gampang gitu ya sponsorship ya. Lebih lebih gampang gitu untuk mencari sponsorship. Jadi kita tuh gak ada sponsorship tapi kita harus bisa cantik secantik mungkin. Dari sepatu, dari rambut, pikir sendiri, makeup sendiri, semua sendiri. Gak ada makeup artist tuh gak ada, mua-mua tuh gak ada mua. Keren. Muanya belum lahir. Aku makin nge-fan. Foto yang kedua. Aduh ini agak nyangkut nih sedikit. Jeng, 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 jeng. Wah. Ayo Mbak bisa dijelaskan ini apa. Kenapa pake tongkat-tongkat seperti itu. Emang sekarang gak pake tongkat? Enggak. Wow ini tahta. Macamnya tahta ini. Ini kayak ini ya. Kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. Kerajaan Putri Indonesia. Kerajaan Yayasan. Iya jadi ini aku dapet Alhamdulillah dua gelar. Pertama Putri Persahabatan. Kedua Putri Indonesia. Karena target aku ikut adalah gak mungkin lah gue menang Putri Indonesia. Karena giginya jelek. Paling pendek. Pipinya cabi. Masa sih gue bisa menang. Terus kata Indira. Kebetulan Indira kan selalu jadi iniku ya motivator. Udah dah lu targetnya Putri Persahabatan aja makanya lu ramah-ramah. Katanya gitu. Aku emang suka bergaul sih. Gitu jadi Alhamdulillah. I can see it. I can tell. Aku dipilih sama temen-temen pada saat itu untuk menjadi Putri. Voting ya. Iya voting. Kan ada ya sekarang. Ada ada ada. Udah deh Alhamdulillah akhirnya tiba-tiba bisa dapet dua gelar. Luar biasa memang ya. Kita lanjut ke foto. Wow. Ini. Oh my God. Mbak. Ini benar-benar sih. Apa itu? Ini benar-benar. Wow. Tapi ini sepertinya sebelum ini ya. Sebelum. Iya ini masih. Aku baru punya anak nih. Aku baru punya anak kedua. Atala. Jadi ini bukan pada saat crowning. Kalau crowning ini buka aku kayak gini nih tuh. Ini setelah aku melahirkan. Tapi waktu itu aku lagi sukanya salsa. Suka banget salsa. Wow. Jadi aku badanku kering banget. Bahkan aku. So. Iya. Karena salsa siap hari kayaknya ya. Dan aku jadi apa ya namanya. Instruktur salsa kan pada saat itu. Mbak. Satu yang aku sangat penasaran dari foto itu. Kenapa sesnya Miss Indonesia bukan Putri Indonesia. Nah ini kebetulan kita ini lagi mau kayak penyelenggaraan Putri Indonesia tahun berapa lah itu ya. Siapa yang ngasih ini ya. Dia salah ngasihnya. Hmm. Udah di Yayasan juga sih. Yayasan Putri Indonesia dia salah. Karena punya aku hilang. Jujur aja kan. Oh. Aku tuh hilang. Selempangnya hilang. Pialanya hilang. Karena begitu menikah itu pindah-pindah rumah kan. Hmm. Jadi sedih sih gak ada pialanya lagi. Oh. Oh. Akhirnya dipinjemin. Kok ini sih aku juga sadar-sadarnya baru setelah selesai foto gitu. Oh. I see. Tapi tetap Putri Indonesia kok. Bukan Miss Indonesia. Waktu itu belum ada Miss Indonesia. Iya. Karena memang Putri Indonesia dulu the first agent ya. Iya. Itu pioneer gitu. Wow. Luar biasa. Kita ke foto selanjutnya. Ini kayaknya fotonya agak rame-rame nih. Hmm. Coba Mbak. Ini bisa di. Wah ada tanah tangannya. Tanah tangannya segala nih foto ini nih. Oh. Bisa dijelaskan Mbak. Iya. Ini dia. Tuh. Jadi ini. Waktu pertama kali menang. Semua Putri Indonesia itu pasti ke rumahnya Ibu Tin ya. Sebagai ibu negara. Iya. Jadi aku pertama kali ketemu Ibu Tin itu di. Aku pernah kerja nih. Di taman anggrek punyanya Butin. Belum jadi none belum jadi siapa-siapa. Terus Butin ke tempat itu dan aku masih jadi pegawai. Tiba-tiba dua tahun kemudian aku jadi Putri Indonesia dan. Waktu aku cerita sama Butin dia bilang. Hah masa kamu waktu itu jadi pegawai saya? Maksudnya di tempat penjualan anggrek. Tapi itulah nasib ya. Jadi gak ada yang pernah tahu. Aku tuh dari kecil suka banget kerja. Tiba-tiba aku bisa menang none. Menang putri dalam waktu dua tahun berturut-turut. Aku merinding. Karena aku selalu semua hadiah dari aku ikut tuh selalu aku kasih Mama. Dan Alhamdulillah sejak aku kasih semua apa yang aku punya ke Mama. Hadiah none, putri. Begitu pun tiba-tiba rejekiku tuh selalu terbuka. Amin. Dari Allah. Karena aku selalu pengen Mama diutamakanlah dalam hidupku. Amin. Wah luar biasa. Oh my God. Aduh merinding ya. Aku tuh sampe goosebumps loh. Denger ini loh. Wuh. Bisa gitu ya. Memang jalan orang hidup. Hidup orang tuh gak pernah ada yang tahu ya. Bener. Kita lanjutkan. Aduh. Penasaran apa ya? Daripada aku ketawa-ketawa sendiri mendingan aku langsung bagi-bagi. Kita ke foto yang berikutnya. Yeay ini dia. Ini apa nih? Bayangin ini namanya Tantowi Yahya ya. Sekarang jadi duta besar di New Zealand. Iya. Dan temanku satu periode waktu aku di Komisi 1 DPR RI. Periode 2009-2014. Dulunya aku tuh kalo ketemu sama Mas Tantowi tuh udah deg-degan banget. Kok bisa gak jawab pertanyaan? Karena dia sudah jadi MC terus kan setiap acara Putri Indonesia. Dan pasti memberikan pertanyaan juga yang set-set-set-set gitu. Dan aku dikasih pertanyaan apa empat sumber daya yang kamu tahu. Oke. Jadi pada saat itu aku bener-bener menjawab itu kayak tiba-tiba keluar. Karena percaya gak sih waktu itu sepatuku tiba-tiba ada yang ngumpetin. Hah? Jadi ini sepatunya Mira Sayogo Pragawati. Yang bener-bener kalau aku telat satu menit gak dipinjemin sepatu aku gak akan bisa keluar. Karena gak ada yang mau minjemin sepatu guys. Siapa yang mau minjemin sepatu semua mau bertanding. Iya pasti. Jadi ada yang ngumpetin sepatu aku. Tapi segitunya ya ternyata ya. Gak tahu. Dan itu sepatunya aku kan masing-masing mempunyai asisten. Itu asisten dari aku sih emang. Bukan dari Yayasan bukan. Jadi mungkin asisten ini yang gak tahu kok dia tiba-tiba hilang. Padahal kan dia bertugas memegang sepatu. Karena kan sebelum pakai gaun malam kita pakai baju. Aku kan none ya. Iya. Pakai baju Betawi karena mewakili Jakarta. Nah kan kalau ganti baju semua apa kan dia mesti langsung siapin dong. Siapin ya. Lianya hilang say. Waduh. Jadi aku hampir gak di atas panggung. Mak tapi kalau bajunya juga disiapin sendiri kah? Sponsor. Sponsor. Oke oke oke. Dan aku dapat baju ini karena katanya paling kecil ya kamu ya. Kamu paling pendek. Pakailah baju ini. Alhamdulillah tapi akhirnya baju ini membawa keberuntungan. Iya keren banget sih. Wow so nice. Kita ini kayaknya bajunya yang tadi nih. Oh iya yang mana? Ini kayaknya berarti masih dalam nuansa-nuansa di Filipina kayak gini. Oke. Ini gimana? Wow inilah. Ini baju yang tadi kan dengan rambut. Iya. Dan segala-segala. Ini kan malam final dimana aku akhirnya bisa foto bareng sama Miss Universe tahun 1994. Sus Mita Sen dari India. Si So Smart ya. Dan aku banyak banget belajar tentang gimana caranya menjadi pemenang ya. Pemenang dalam arti kata sesungguhnya. Bukan hanya menang di Putri Indonesia tapi pemenang dalam kehidupan. Dia orangnya filosofi banget. Dan ternyata semua Miss India memang kalau mau berlagak di Miss Universe harus kuliah dulu filsuf. Jadi makanya jawabannya keren semua. Tapi itu memang bener-bener aku bisa merasakan yang Mbak Fena bilang barusan. Kayak yang kita tuh harus belajar menjadi pemenang dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Jadi dengan atau tanpa crowd itu kita tetap bisa menginspirasi orang ya Mbak Fena. Karena kehidupan itu adalah competition yang gak pernah kita bisa prediksi. Dan gak ada sekolahannya kecuali sabar. Itu dia guys. Pokoknya kuncinya sabar. Kita sudah sampai nih ke foto yang terakhir. Foto yang terakhir ini ada tiga orang di sini. Perempuan semua. Oh iya. Coba. Tadaaa. Ya ampun. Ya Mbak Fena ini kira-kira apa nih? Ih bajunya merah putih ya. Ya merdeka. Merdeka loh. Kalau Ibu Muriati Sudibyo aku pengen ngucapin terima kasih. Karena kata, karena Bu Mur aku bisa mendapatkan kesempatan menjadi seseorang yang bisa dikenal di Indonesia. Karena setelah aku menang Putri Indonesia banyak tawaran sinetron. Dan aku yang dulu selalu ditolak kalau casting selalu gak pernah dianggap orang. Tapi Bu Muriati mempunyai point of view lain tentang aku. Vision. Ya dan aku pada saat itu orangtuaku pas bercerai. Jadi banyak banget wartawan yang menanyakan kepada Bu Muriati kenapa dia yang dipilihkan. Dia keluarga broken home. Tapi Bu Muriati belain aku. Dia bilang urusan Putri Indonesia gak ada hubungannya dengan urusan keluarga. Dia memang deserve untuk dapat Putri Indonesia. Karena Vena mempunyai kelebihan-kelebihan yang memang sudah diuji dalam kompetisi itu. Dan kalau Ibuku Sumadewi adalah orang yang banyak ngasih tau aku. Karena dulu aku orangnya jutek. Jadi Vena gak boleh jutek dulu. Iya jadi dulu tuh kalau gak lagi ada orang atau lagi ada apa gitu. Aku mesti begini. Karena capek kali ya kan. Aku bukannya kalau diem kan jutek. Jangan jutek. Kamu harus senyum. Kamu harus jadi orang yang bener-bener humble. Jadi dua orang ini membentuk aku sih. Oke guys. Nah itu dia tadi reaksi dari Mbak Fena Melinda. Mengenai foto-foto yang aku udah siapin. Thank you guys for watching. Dan jangan lupa juga nonton ya. Tadi kita udah bincang-bincang seru di Youtubenya Mbak Fena Melinda. I'll see you guys on my next Youtube video. Bye. Oh ya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.